Jika pembibitan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat media baklok. Berikut tahapan membuat baklok. Siapkan media serbuk gergaji dan bekatul sesuai takaran, lalu campurkan kedua bahan tersebut secara merata. Ayak media kapur sebelum digunakan, tujuannya agar diperoleh butiran kapur dengan ukuran seragam. Campurkan seluruh bahan untuk media, lalu aduk hingga merata. Sambil diaduk, siramkan air secara perlahan. Pastikan bahwa kelembapan campuran tersebut cukup. Saring media menggunakan ayakan berukuran lubang sekitar 5 mm. Masukkan media ke dalam plastik bening tahan panas hingga mencapai setengah tinggi plastik. Tekan-tekan media menggunakan kayu atau botol. Tutup bagian mulut plastik menggunakan ring plastik atau bambu. Lalu lipat bagian lidah plastik yang tersisa menggunakan karet. Sterilkan media di dalam drum sterilisator atau sterilisator chamber. Proses sterilisasi ini dilakukan selama 4-6 jam pada suhu 110 derajat celcius dengan tekanan 15 lb per inch atau 2 atm. Diamkan media baklok selama 1 hari sebelum dipindahkan ke ruang inokulasi. Baklok yang sudah jadi selanjutnya diinokulasikan dengan miselium jamur dari bibit F2. Berikut penerapannya. Pertama, semprotkan alkohol ke semua peralatan yang akan digunakan, lalu panaskan di atas api bunsen selama beberapa saat. Semprotkan juga alkohol ke tangan pekerja yang akan melakukan inokulasi. Buka tutup masing-masing media, lalu tanamkan miselium jamur dari bibit F2 ke media baklok. Tutup kembali bagian atas media baklok menggunakan kapas atau bahan suci tekstil. Tindahkan media yang telah diinokulasi miselium biakan induk ke dalam ruang inkubasi. Atur suhu ruangan sekitar 26-28 derajat celcius. Biarkan proses ini berlangsung hingga baklok dipenuhi miselium berwarna putih. Jika gagal, prosesnya harus dilakukan dari awal lagi.